Pemirsa tungku penyulingan tinar di kawasan Semper, Cilincing, Jakarta Utara terbakar dan meledak beberapa kali. Tidak ada korban jiwa dalam periswa ini, namun akibat kebakaran sejumlah truk mengalami kerusakan dan bodi kabin truk meleleh akibat panas dari kebaran api. Kepulauan asap hitam membumbung tinggi dari terbakarnya tungku penyulingan tinar yang berada di kawasan Semper, Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu pagi. Sejumlah warga merekam detik-detik ledakan yang diakibatkan dari kebakaran tersebut. Warga yang berada 100 meter dari lokasi kebakaran juga merasakan hawa panas dari ledakan tersebut. Titik api berasal dari tungku penyulingan tinar, saat itu pekerja tengah membakar tungku dan tiba-tiba terjadi ledakan dasyat dan api berkobar. Sejumlah truk yang berada di dekat lokasi kebakaran mengalami kerusakan pada kaca dan bodi truk meleleh akibat panas dari api yang berkobar membakar tungku penyulingan tinar tersebut. Tiba-tiba ada api dari sebelah saya ini, tiba-tiba ya nge-deger aja gitu. Itu apa namanya itu, Pak? Fabricet. Bukan itu, yang awal api itu dari tempat apa, Pak? Tungku atau gimana? Fabricet. Apa, ne? Tapi dari tungkunya itu apa, Bang, awal apinya? Kurang tahu karena ini tadi nge-deger, saya ngetah dari samping luar, Pak. Nah itu tiba-tiba tuh. Ngalah gede doang, saya ngeri dari sini api kecil, nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Api baru bisa dipenangkan setelah 9 unit mobil pemadam kebakaran dikeratkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kasus kebakaran ditangani Polsai Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan.